Kita ingin informasi lainnya, saudara, DPR Papua Barat mengesahkan APBD perubahan 2024 Provinsi Papua Barat dalam sidang paripurna masa sidang ketiga tahun 2024 di Swiss Bell Hotel Manokwari, Kamis malam 26 September. APBD perubahan Provinsi Papua Barat di tahun 2024 ini bertambah sebesar Rp300.070.817.855.20. Dalam pandangan akhir fraksi-fraksi yang disampaikan oleh jurubicara gemungan fraksi DPR Papua Barat, seluruh fraksi menyetujui draft APBD perubahan tahun 2024 yang diajukan Pempro Papua Barat menjadi peraturan daerah. Disampaikan APBD perubahan 2024 Papua Barat mengalami kenaikan sebesar Rp300.070.817.855.20. sehingga total APBD Papua Barat yang sebelumnya Rp4 triliun lebih di APBD Induk bertambah menjadi Rp5 triliun lebih. Gabungan fraksi DPR Papua Barat meminta Pempro Papua Barat untuk memanfaatkan penambahan anggaran negara tersebut untuk belanja yang memiliki kemanfaatan langsung kepada masyarakat melalui efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Gabungan fraksi-fraksi DPR Papua Barat melihat bahwa komposisi rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 di dalam kemahasan sebelumnya telah dilakukan dan telah disepakati sesunan perangkatnya bahwa pendapatan daerah mengalami sedikit kenaikan dari APBD Muni tahun sebelumnya sehingga menurut Gabungan fraksi-fraksi DPR Papua Barat perlu adanya strategi dan upaya tambahan agar pendapatan daerah dapat lebih meningkat. Kedua, terkait dengan belanja daerah yang mengalami kenaikan sebesar Rp370.817.855.20. Maka kami berharap kenaikan tersebut dapat diarahkan untuk belanja yang memberi bermanfaatan langsung kepada masyarakat serta dengan adanya penyusunan rencana peraturan daerah perubahan APBD ini yang memiliki efektivitas efisiensi dan belanja daerah yang menggunakan haruslah memberi dampak positif bagi masyarakat dan provinsi Bapaku Barat dan dengan mengerhatikan hal-hal sebelumnya disampaikan maka gabungan fraksi-fraksi DPR Papua Barat dengan ini menyatakan tidak menolak tetapi menerima perancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh Saudara Gubernur dalam rapat perimpunan Dewan Perwakilan Papua Barat Sementara itu PJ Gubernur Papua Barat dalam sembutan tertulisnya yang dibacakan PJ Sekda mengatakan seluruh pandangan akhir gabungan fraksi DPR Papua Barat sangat berharga sehingga dapat dijadikan instrumen bagi penyusunan rancangan APBD di tahun-tahun mendatang walau masih banyak hal yang perlu dikerjakan disempurnakan dan dikoordinasikan bersama guna peningkatan kinerja di berbagai sektor pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat namun diharapkan dengan gotong royong dan saling membantu maka target capaian tersebut dapat direalisasikan saya makini bahwa pandangan-pandangan yang terkandung di dalam pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi DPR Papua Barat sungguh sangat berharga sehingga dapat kami jadikan sebagai instrumen dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan RAPBD di masa yang akan datang kami menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu disempurnakan dikerjakan dan juga dikoordinasikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di berbagai sektor pembangunan maupun dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk itu pada kesempatan ini dengan kemampuan yang terbatas saya mengajak kita semua untuk saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di semua sektor demi terwujudnya masyarakat Papua yang sejahtera Sidang Peripurna Masa Sidang ketiga tahun 2024 tentang pengesahan APBD perubahan tahun 2024 Pempro Papua Barat diakhiri dengan pernyataan penutup oleh Ketua Sidang Yonkifunataba yang mengatakan APBD perubahan 2024 Provinsi Papua Barat yang telah disakan agar dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat telah dan persetujuan agar segera dapat dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua Barat Aryam Strombiro Manakwari CWM Channel